Halo brother, kembali lagi di Motomo Channel Bagnaya Crash mengerikan, apakah ini awal kutukan nomor 1 mulai aktif? Brother, setelah 2 pekan admin fokus update tentang patahnya rangka esaf, sementara kita break dulu ya brother Hari ini ada berita terbaru dari dunia MotoGP tentang insiden patahnya rangka pembalap Eh, maaf, maksud admin patah tulang salah satu pembalap MotoGP setelah crash di balapan Katalonya kemarin Balapan yang baru berjalan belum ada satu lap tersebut harus dihentikan brother Lantaran terjadi sebuah insiden kecelakaan yang mengerikan Kecelakaan pertama dipicu oleh Enya Bastianini dari tim Faktori Ducati Lenovo Yang gagal mengontrol motornya di tinggungan pertama selepas start Akibatnya dia terjatuh melebar dan menyerempet 4 pembalap lainnya brother Memulai balapan dari posisi ke-14 setelah menjalani penalti 3 tempat di grid Yang diterima selama latihan bebas pada hari Jumat sebelumnya Pembalap asal remini ini terlambat mengerim di tinggungan pertama dan terjatuh brother Empat pembalap yang menjadi korban Bastianini tersebut antara lain Johan Zarko dari Pramak Ducati, Alex Marquez dari Gresini Racing, Marco Bezeki dari tim Valentino Norsi Muni VR46 Dan Fabio Gian Antonio dari Gresini Racing Uniknya dari lima pembalap yang terjatuh tersebut adalah pembalap dengan motor Ducati Tak lama berselang brother, di tinggungan siken berikutnya Pemegang pole position MotoGP Katalonya 2023 sekaligus juara dunia bertahan 2022 Mengalami high side crash dan terjatuh di tengah lintasan Pembalap yang akrab di sapa Peko itu kehilangan kendali saat keluar dari tinggungan 2 Peko Bagnaya berusaha mengontrol badannya untuk menghindar dari pembalap lain yang sedang berada di belakangnya brother Tapi naas, Brad Pinder dari tim Red Bull KTM yang ketika kejadian tersebut tidak dapat menghindarinya Jarak Pinder yang terlalu dekat membuatnya terpaksa menabrak kaki Peko Bagnaya Seketika itu brother, Peko terlihat kesakitan dan berusaha merangkak keluar lintasan Beruntungnya, Peko Bagnaya masih selamat brother Akibat terjatuhnya 6 pembalap Ducati tersebut, Marshall langsung mengibarkan bendera merah Yang artinya, balapan dihentikan untuk sementara waktu Brother, crash di tikungan semacam ini memang sangat mengerikan Apakah brother ingat, kejadian mengerikan yang terjadi pada pembalap CV Moto3 Hugo Milan Yang terjatuh di tikungan dan berakhir mengenaskan Beruntung Peko Bagnaya bisa selamat dari kejadian serupa Itu bukan high side crash yang normal dan sekarang sulit bagi saya untuk menjelaskan apa yang terjadi Kecelakaannya sangat aneh dan untungnya saya tidak terluka parah Kata Bagnaya dalam laman rasmi Ducati Saya sangat beruntung hari-hari ini, saya harus bersyukur karenanya Saya tidak tahu saya mendapat grip yang sangat rendah sejak lab pemanasan dan mengalami kecelakaan hebat Dan itu bukan high side crash yang normal Saat ini sangat sulit untuk memahami apa yang terjadi Yang pasti, ini bukan kecelakaan normal Grip yang saya miliki dengan ban belakang saat lab pemanasan itu tidak normal Kami akan melakukan semua yang bisa kami lakukan untuk berada di Misano GP San Marino Untuk berusaha dan tampil dengan baik minggu depan Ucap juara dunia MotoGP 2022 tersebut, brother Terimakasih saja 2019 Terima kasih telah menciptakan Apa yang telah menciptakan di天 reconna? Apa yang telah menciptakan di jalan? Apa yang telah menciptakan di dari moto? Saya kurang menciptakan dari warmaplu Saya hanya membuat satu gram bet membuat kecelakaan tidak normal Ini sangat mudah untuk menjual. Apabila terjadi, pasti tidak terjadi. Dan tergantung yang saya di belakang di atas warpa-warpnya tidak terjadi. Tapi semuanya, kita lihat semuanya, dan fans bisa kita lihat ke-Kamu. Kita akan melakukan semuanya untuk mencoba dan mencoba. Jangan lupa, forza. Terima kasih. Ciao. Ciao, Peko. Brother, Bagnaia tidak melaporkan adanya patah tulang, Namun hanya sejumlah mamar yang dikonfirmasi melalui pemeriksaan CT scan di rumah sakit General de Catalunya. Namun berada nasib berbeda diterima rakan Stimpeco. Diagnosis Bastianini ternyata lebih buruk. Dia mengalami patah tulang maleosus dan patah tulang kompleks pada mata karpal kedua tangan kirinya. Kedua patah tulang tersebut telah diimobilisasi agar Bastianini dapat segera kembali ke Italia untuk menjalani operasi pada pergelangan kakinya di rumah sakit Modena. Enea mengalami patah tulang di tangan kirinya dan satu di pergelangan kaki kirinya dan kedua memerlukan operasi, kata manajer tim Ducati Lenovo Davide Tardosi. Dia akan menjalani operasi secepatnya dan dipastikan harus melewatkan GP San Marino meski mengalami kecelakaan parah. Peko tidak melaporkan adanya patah tulang. Bersama Enea, dia kembali ke Italia bersama tim malam ini dan akan mencoba kembali ke jalurnya pada putaran berikutnya di Misano. Lanjut Davide. Selanjutnya beradar, ketika balapan dimulai, Maverick finalis sukses merebut posisi terdepan. Dia diikuti oleh rekans timnya Alex Espargaro dan pembalap Aprilia lainnya Miguel Oliveira dari tim RNF Crypto Data. Pada lap keempat, Brad Binder memutuskan untuk menepi setelah mengalami masalah pada motornya, brother. Sementara itu, Marc Marquez berada di posisi ke-10 selagi Fabio Quartararo menempati posisi ke-8. Hingga lap ke-9, 2 Aprilia masih menguasai posisi 2 terdepan. Alex Espargaro berada di posisi ke-2 dengan keunggulan 2 detik dari pembalap peringkat ke-3 Miguel Oliveira. Pada lap ke-10, Oliveira dipepet oleh Jorge Martin. Sang pembalap asal Spanyol kemudian mengambil alih peringkat ke-3 dari Oliveira. Fabio Quartararo kemudian naik peringkat ke-7. Beda nasib dengan Quartararo, Marquez rela turun ke peringkat ke-12. Syukurlah, masih turun posisi bukan turun rangka, ya salah. Barat-Klobbersnauer, menerima peringkat Spanyol yesterday to win the sprint. And he's on the inside of Maverick Vinales, into the first corner. Out to the long lap goes Maverick Vinales. Alex Espargaro then, he'll see that on his left-hand side. Vinales then come to be sweet, sweet revenge. Home, sweet home for Alex Espargaro as he completes the dream double here in Barcelona. It's an historic Aprilia 1-2 as well. Alex Espargaro wins his home Grand Prix by just the full 10th of a second. Maverick Vinales. Sementara itu brother, Bagnaia masih menjadi pemimpin kelas men sementara MotoGP meski gagal mendapat poin pada GP Catalonia. Dia mendapat tambahan poin setelah finish kedua pada sisi sprint. Bagnaia mengkoleksi 260 poin, unggul 50 poin dari Jorge Martin dari Pramag Ducati. Para pembalap MotoGP akan melanjutkan perburuan poin pada seri balap MotoGP San Marino 2023 yang akan digelar pada tanggal 8 hingga 10 September di sirkuit Misano mendatang. Untunglah kutukan nomor 1 tidak jadi aktif di motor Bagnaia. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!